Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu salam sejahtera di seluruh dunia Semoga selamat beraktifitas dan jangan lupa bahagia Nah teman-teman sekarang aku mau naik kereta ya MRT Dan ini adalah yoyo card ya atau easy card yang biasa aku gunakan untuk naik MRT teman-teman Kalau kalian nggak punya yoyo card ini kalian bisa membeli koin ya di itu resepsionis Nah dikasih registrasi itu lah teman-teman di setiap setes ini tuh pasti ada Sedikit informasi untuk teman-teman yang mau mengisi ulang ya saldo yoyo card ini Bisa kalian isi sendiri ya teman-teman Jadi kalau daripada ngantri lebih baik kita isi sendiri aja di mesin pengisi ini ya Caranya gampang banget ya teman-teman tinggal kartunya itu ditempelin saja Koinnya masukkan kita pencet OK aja di layar monitornya Dan disini juga ada fasilitas telepon ya Untuk teman-teman yang mungkin kehabisan internet nggak bisa nelpon dalam keadaan darurat Kalian bisa memasukkan koin ya Uang apa itu Sepuluhan ente itu ya Kemudian kalian pencet aja tuh nomor telepon yang kalian tuju Nah ini fasilitas-fasilitas umum yang ada di MRT ya teman-teman Jadi kita semua tuh dimudahkan Jangan bingung-bingung Kalau masih bingung kalian tanya aja ke petugasnya ya teman-teman Jangan bingung-bingung Jangan bingung-bingung Jangan lupa untuk mencari kong ada orang Taiwan gak tau jalur teman-teman karena dia jadi aku kasih tau jalurnya orangnya bayi dan dia bingung kenapa berhenti aku kasih tau keretanya itu ada dua jalur kita naik kereta ya sekarang aku sudah berada di stasiun Nanjing Fusing nih teman-teman aku hanya sekedar berbagi suasana ya teman-teman di MRT ini bahwa penduduk Taiwan mayoritas itu menggunakan transportasi umum ya salah satunya adalah MRT ya teman-teman jadi mengurangi banget kemacetan di jalan raya ya teman-teman memang lebih capek sih jalan kaki gitu tapi karena demi apa ya mengurangi kemacetan di jalan dan juga lebih cepat juga kalau kita sudah naik MRTnya itu jarak itu waktu jauh lebih cepat capeknya itu ya naik turun gitu teman-teman jalan kaki kita menuju kereta yang kita tuju nah itu jauh lebih capek harus apa ya mengikuti rutenya juga karena rutenya itu kadang kan kereta yang kita tuju itu ada di bawah tanah banget kadang kayak gitu jadi kita harus naik eskalator atau lift itu jalan kaki gitu teman-teman kalau yang gak biasa sih kesannya itu capek tapi kalau yang udah biasa ya justru lebih memilih naik MRT kalau seperti aku seperti itu jatuhnya tuh jadi lebih cepat gitu teman-teman kecepatannya tuh dua kali lipat kalau menurut aku dan ini salah satu stasiun yang lumayan banyak banget untuk ganti jalur ya teman-teman jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali naik MRT di stasiun ini harus amat sangat hati-hati ya kalau sebaiknya sih kalau belum pernah sama sekali naik MRT jangan sendirian ya takutnya kalian nyasar gak tau kemana nanti susah mencari pintu keluarnya itu jauh lebih repot dan menghambat banget waktu teman-teman ya ini aku udah ada di bawah tanah ya masih harus turun dua kali lagi bawah tanah teman-teman jadi ini stasiunan cingfuxing lumayan rumit jalurnya ya tapi karena aku sudah biasa jadi ya gak repot gitu dan ini banyak banget jalur ada menuju ke taoyen menuju ke sintin menuju ke banyak berbagai arah ya teman-teman kalian bisa melihat mapnya ya di stasiun ini juga di bawah tanah ini teman-teman ada apa ya toko menjual roti dan kopi ya untuk teman-teman yang belum sarapan misalnya itu bisa membeli disini ya rame banget teman-teman pengunjungnya emang bener-bener rame karena mayoritas masyarakat Taiwan itu gak mau merepotan orang lain ya jadi kalau mereka sendiri bisa mencari jalan untuk naik transportasi ya lebih memilih transportasi umum gitu dan gak banyak bergaya harus naik mobil mewah atau bergaya gak pengen dibilang apa sih jalan kaki gak bisa style gak kayak gitu orang Taiwan itu dan ini salah satu toko roti yang lumayan terkenal ya teman-teman harga satu potong rotinya juga lumayan mahal kopinya juga udah buka kalau pagi tuh kalian bisa membeli kopi disini setiap hari ngopi tapi kalau aku lebih suka ngopi di rumah sih kopinya itu udah beli di toko udah gitu dibawa pulang ke rumah kita setiap hari mau berangkat kerja itu ngopi dulu gitu teman-teman ikutin keseruannya ya teman-teman oke terima kasih yang selalu support jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe like, komen, dan share juga ya terima kasih salam sejahtera semua buat kalian yang ada di seluruh dunia semoga seluruh dalam keadaan sehat jangan lupa bersyukur dan terus berkarya ya apapun yang menjadi karya kita ya kita bangga terhadap diri kita sendiri dan menghargai karya orang lain nah disini juga ada pintu keluar dan masuk nih teman-teman jadi jangan sampai kegabah ya kalau naik MRT stasiunan Jingfusing ini teman-teman banyak banget ya jalurnya jadi kalau yang benar-benar gak tau jalan lebih baik jangan sendirian ya kalau gak tanyain ke petugas secara rinci ya biar gak salah jalur karena kalau salah jalur sedikit saja kita tuh langsung jauh banget jaraknya teman-teman karena ini kadang-kadang cepat ya kemudian kalau kita udah gak tau jalan salah jalur nah disitu nanti kita bisa kehabisan waktu ini karena waktunya berangkat kerja ya jadi banyak banget orang full S&G orang Taiwan itu jalannya cepet banget teman-teman kita lari ibaratnya mereka tuh jalan gitu cepet banget jalannya kalau kita cuma jalan Belandi itu mah udah langkahnya tuh beda banget jadi sat-sat-sat-sat gitu orang Taiwan itu kerja tuh cekatan jalan aja cekatan banget tau gak jadi mereka itu waktu amat sangat berharga teman-teman nah ini aku udah di dalam MRT ya aku mau jalan dulu selesai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton